Sementara itu, pemirsa sehari menjelang pembukaan TMMD reguler ke-110, Kodim 0813 Bojonegoro, anggota TNI bersama perangkat desa Jatimulyo, pasang sepanduk informasi kegiatan di lokasi masuk desa. Demi semaraknya pelaksanaan TMMD reguler ke-110, Kodim 0813 Bojonegoro, anggota TNI bersama dengan perangkat desa Jatimulyo kecamatan Tambak Rejo, mulai melaksanakan pemasangan sepanduk. Sejumlah sepanduk dipasang di lokasi strategis desa Jatimulyo, diantaranya di lokasi masuk desa sasaran. Sersan Gunarto, salah satu anggota Kodim Gojonegoro, mengungkapkan, dengan pemasangan sepanduk ini secara tidak langsung menginformasikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan TMMD. Ini tadi baru saja saya pasang banner ini, pintu masuk di desa Jatimulyo, bersama dengan perangkat desa. Tujuannya yaitu, ini juga termasuk kegiatan TMMD yang pertama ada di desa Kerancang, kemudian keduanya di desa Jatimulyo. Tim Liputan IMTV melaporkan.